Halo tinggal-tinggal semuanya, ketemu lagi tentunya di channel Stella Kim Hari ini Stella Kim udah pake baju hariku Karena Stella Kim bakal ngebahas yang ditunggu-tunggu sama teman-teman dan tinggal-tinggal semuanya Sin Beast House Season 5 Jadi Stella Kim bakal bahas tuntas poster yang keluar buat Sin Beast House Season 5 Langsung aja ya Nah untuk kali ini, Season 5 ini judulnya adalah Sin Beast House Ghost Paul Zero Jadi kita bisa lihat di posternya itu, kalau bajunya Hari dan juga Kang Lim, Duri udah berubah Jadi udah update, udah bukan yang Stella Kim pake ini, tapi kembali lagi ke hoodie Jadi seperti yang Season 1, 2, 3, itu dia pake hoodie tapi tidak ada simbol atau gambar tengkoraknya Nah, jadi kenapa? Apa yang terjadi? Mudah-mudahan sih mereka tidak kehilangan kekuatan mereka ya Kemudian Kang Lim juga sama, Kang Lim kembali lagi ke yang Season pertama Jadi bajunya itu memang sih warnanya udah berubah sedikit berwarna ungu Tetapi bajunya itu seperti modelnya, stylenya itu seperti yang di Season 1 teman-teman Nah untuk Duri sendiri, dia adalah penggabungan warna Jadi yang ada di Season 4 dan juga Season 1, 2, 3 itu bergabung Jadi yang di tengah itu ada kuning, yang di bagian lengannya warna hijau Gambar yang sedikit mengkhawatirkan yaitu di belakang mereka Jadi ada penampakan Rion Raymond Yang pastinya Rion Raymond juga bakalan akan muncul di Season 5 ini Tetapi kalau melihat di posternya itu teman-teman Jadi wajahnya itu dan juga kartu yang dipegang, kartu safirnya itu Itu menunjukkan kalau Rion menggunakan kekuatan yang sisi jahatnya Apakah Rion akan menggunakan sisi jahatnya itu untuk melawan, menaklukkan makhluk-makhluk yang ada di Season 5 ini? Waduh, pasti semuanya udah tidak sabar ya Nah yang paling bikin semuanya pada baper Yaitu pastinya Cinta Sekitiga yang akan muncul di Season 5 ini Yaitu adalah seorang sosok wanita, cewek, berambut hijau Hijaunya seperti Tosca-Tosca gitu Dan dia tepat berada di belakang Kang Lim Choi Jadi apakah dia adalah wanita yang akan menjadi sosok di Cinta Sekitiga Season 5 kali ini? Nah pastinya si cewek ini bernama Chong Ha Jadi Chong Ha ini, ada sih rumor-rumor yang bilang Kalau cewek yang satu ini, si Chong Ha ini juga berasal dari masa lalu Si Kang Lim Jadi Kang Lim kan masih belum terbuka semuanya kan teman-teman Kemarin yang ada titik-titik yang bintang itu masih belum terbuka semuanya Nah, si sosok Chong Ha ini juga adalah salah satu yang akan membuka ingatan Kang Lim Choi Baju yang dikenakan oleh si Chong Ha Jadi bajunya ini mirip banget sama si Hari yang ada di Goblin 7 Dimensi Bener kan teman-teman, yang waktu si Hari ada di Dimensi ke-7 Jadi seperti baju-baju bangsawan atau putri orang kaya gitu Tapi si Chong Ha ini tidak ada bayangan ya teman-teman Jadi bisa dibilang masih tanda tanya Apakah dia adalah makhluk Ataukah dia ini adalah sosok reinkarnasi Atau manusia Kalian berharap si Chong Ha ini adalah manusia Ataukah makhluk? Selakim berharap makhluk aja deh Jadi biar tidak mengganggu cinta sejati dari Kang Lim dan juga Hari Kalau teman-teman gimana nanti tulis di komen ya Nah, kita lanjut lagi ke posternya Yaitu di background, di bagian belakang itu ada sosok makhluk-makhluk semuanya yang banyak banget Tapi yang paling jelas yang terlihat itu adalah makhluk yang berambut putih Jadi pastinya bakalan ada kemunculan sosok makhluk berambut panjang warna putih ini Mudah-mudahan dia tidak menyakiti dan melukai karakter-karakter utamanya Nah, tentunya yang tidak kita lewatkan adalah senjata Senjata dari Kang Lim, Duri, dan juga Hari Udah upgrade semuanya Kalau Kang Lim, setelahkim lihat seperti dia pedangnya Gwido Hyun ya teman-teman Jadi entah bakalan ada kekuatan tambahan apa yang milik Kang Lim ini Tapi pastinya jubanya juga ada warna sedikit ungu-ungu Jadi mirip sedikit sama Gwido Hyun Apakah si Kang Lim ini juga menggunakan kekuatan Gwido? Nah, ini juga menjadi tanda tanya juga Nah, untuk gospel si Hari dan Duri itu terlihat banget Itu jelas ada kekuatan dari naga Jadi kalau yang Duri itu warnanya biru Kalau yang Hari masih warna merah Tetapi di sosok gospelnya itu ada penampakan dari naga Jadi pastinya season 5 ini bakalan bikin kita semuanya menanti-nanti Walaupun di Indonesia masih baru tayang yang season 4 Tapi season 5nya setelahkim juga bakalan terus review dan juga update buat teman-teman semuanya Jadi semuanya jangan lupa subscribe, like, dan juga klik tombol notifikasi Karena setelahkim bakal update dan review selengkap-lekapnya Tentang Sinbisau season 5 Kalau gitu sampai jumpa ya Tentunya di video yang lebih menarik lagi di channel Setelahkim Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.